Kembali maju di pemilu 2024, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPDRI Elviana menyerahkan dukungan sebanyak 3.721 ke KPU Provinsi Jambi. Anggota DPDRI Dapil Provinsi Jambi Elviana kembali memastikan dirinya maju pada pemilihan umum pemilu 2024. Ini dibuktikan Elviana yang hadir langsung menyerahkan dukungan syarat minimal bakal calon DPD ke KPU Provinsi Jambi pada Rabu 21 Desember 2022. Elviana mengatakan pada pemilu kali ini dirinya menyerahkan sebanyak 3.721 dukungan minimal. Dukungan itu tersebar di 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Menurut Elviana yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite 4 DPDRI yang membidangi keuangan, perbankan, dan UMKM. Dukungan itu berasal dari orang yang dikenalnya. Sehingga dirinya tidak ingin mengambil resiko apalagi sampai mencaplok KTP. Pada pemilu kali ini, Elviana mengatakan bahwa banyak pendatang baru. Sebagai petahana dirinya tidak akan lengah dan akan berjuang maksimal. Dalam pertarung, kalau saya anggap ini pertarungan saya tidak boleh lengah. Saya anggap ini nanti persaingan yang ketat, tapi saya tetap akan mendahulkan pekerjaan saya sekarang sebagai anggota DPDRI, Dapil Provinsi Jambi, dan sebagai Ketua Komite 4 DPDRI. Rakat sewaktu reses, atau dalam bentuk FGD-FGD, dan ketika raka dengan Menteri terkait, kami sampaikan. Sebagai contoh, sambungan saya di DPR periode ke-3 kemarin di Komisi 11, saya intens mengawasi penggunaan dana desa. Berlanjut di Komite 4 DPDRI juga tentang dana desa. Saya sampai kepada kesimpulan bahwa sudah saatnya negara ini memperlakukan otonomi dana desa. Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Jambi, Abnizal, menyampaikan bahwa dukungan Elviana lengkap dan dapat diterima. Itu setelah dilakukan pemeriksaan dukungan dan dokumen lainnya. Dokumen yang diserahkan oleh Elviana ke KPU antara lain, dokumen F1 dan Lampiran, kemudian dilakukan pengecekan untuk disesuaikan dengan silon atau sistem informasi calon. Tanda rehasil pemeriksaan berkas, dukungan yang diterahkan minimal tadi, tertulis itu Ibu Elviana tadi, sudah menyerahkan tiga dokumen. Dokumen F, F1 dan Lampiran. Setelah kami cek oleh tim, kami sesuaikan dengan silon, tertulis bahwa dukungan beliau berjumlah 3.721, tersebar di 11 Kabupaten Jumotah. Dan ini sudah memenuhi syarat minimal, 2.000, kemudian tidak tersebar di 50 persen, lebih dari 50 persen Kabupaten Jumotah dalam provinsi Jambi.